bismillahirrahmanirrahim wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya krisky askafi ahniyah mahasiswa D4 RKLBM dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkasihkan tugas SP8266 yang berhubung dengan PRT22 dan Blink2.0 selamat lihat di secara monitor bahwa programnya sudah berjalan dan sudah menangkap temperatur dan kelembabannya ya ini untuk scriptnya pertama kita dapatkan dulu template ID device name of token pada dashboard Blink2.0 yang kita bisa dapatkan dari sini dari sini ya untuk up token itu bisa didapatkan ketika menjadikan template menjadi device biasa menghasilkan WiFi yang dipakai SD dan passwordnya lalu pin untuk sensor DHTnya dan tiba di atin dipakai lalu fungsi sensor ini adalah untuk mengirim data-data pengukuran temperatur dan kelembabannya ya nah untuk kelababannya dikirim ke virtual band 0 dan kelembabannya dikirim ke virtual band 1 lalu kerapa setupnya kita memulai Blinknya dengan fungsi begin pada kelas Blink lalu memulai fungsi DHT dengan fungsi begin pada kelas kelas EHT lalu menjalankan fungsi sensor selama 100ms sekali menggunakan fungsi Blink Timer lalu pada Fight Roomnya kita menjalankan Blink dan Timernya setelah program di jalankan bisa dilihat di seri motor sudah berjalan ya dan pada dashboard Blinknya bisa dilihat widget pada Blink 2.0 telah menampilkan kelembaban dan temperatur sesuai dan yang di print di serial monitornya sekarang kita akan lanjut ke demo di aplikasi Blink 2.0 maaf tadi di bagian akhir ada kesalahan teknis sedikit karena tadi terputus koneksi wifi nya dan sekarang bisa dilihat Blink 2.0 telah menampilkan data dan temperatur sesuai yang ditangkap oleh seri monitor kita akan melihat demo aplikasi Blink 2.0 nya dan sudah bisa dilihat hasil yang ditampilkan oleh Blink 2.0 di aplikasi sama seperti hasil yang ditampilkan oleh dashboard web Blink 2.0 saya kira sekian dari presentasi saya kali ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih